selamat menikmati oke kita sudah sampai di gerbang tol kahurupan utama kita lanjut lagi tarifnya itu Rp15.000 ya dari tadi kita tol dalam kota banger di gerbang tol ini inilah kondisi malam di gerbang ke arah Cipularang masih didominasi sama truk-truk di jalan tol ini ada dua lajur penerangannya cukup ya kalau disini tapi kita harus hati-hati karena tol Cipularang purba lenyi ini banyak banget kejadian ya kita dari berangkat itu harus selalu berdoa semoga dirindungi dalam perjalanan kita kondisi jalan nya di sendiri di sini sih cukup baik ya ini rest area bukan KM88 dia inilah kendalanya saat kita berada di jalur cepat ada truk yang menyalip dari sebelah kiri karena truk itu jalan lambat makanya kita harus bergantian ini mobil asal nyalip aja lagi jaraknya cukup dekat bahaya banget dah kiri ke arah sadang Purwakata ini mobil lihat nih perhatikan baik-baik emas udah merah dia buru-buru nyalip gak dapet pula tetap memaksakan dan akhirnya di belakang kita di belakang kita juga langsung-langsung mau masuk gitu suai banget tuh dia gak liat spion dan di belakang juga dia ngedem-ngedem gitu ngedem gak jelas minta jalan padahal liat sendiri kondisinya kayak gini ini orang kenapa mabok apa ya apa kurang piknik apa kebelet kencing entahlah ini di belakang itu masih ngedem-ngedem tuh dari platnya sih plat biasa bukan plat pejabat ataupun plat apa dia tapi ya gitu deh nyalip lagi coba lagi berusaha ya di depan kita sekarang nyalip nah kondisi kalau nyalipnya seperti tadi sih wajar ya masih normal lah dia sebelah kiri dia sebelah kiri mau ngambil kanan nah ini nungguin kita nih karena kita tadi sambil dia kita klaksonin karena dia emang bahaya cara ini dia sejajar dengan kita dan kayaknya ngajakin balapan ini entahlah maksudnya maksudnya apa dia gak jelas ini karena kita jalannya santai dan dia kebelet kencing makanya dia jalan duluan deh akhirnya nyerah kali dia mudah dia udah dia gas polder tuh udah sana lah duluan lu kencing lu oke ini jalan menanjak ada 3 jalur si km sekitaran km75 ya ini ya dominasi masih truk-truk kita kalau jalur cepat itu ada mobil pelan ya inilah kita ke kiri dulu kita ke kanan lagi tapi emang sih batasnya disini 80 km per jam jadi kalau ada kendaraan pelan sebelah kanan kita nyilip sebelah kiri di kiri ada truk juga langsung kita ke kanan lagi ini dia ini dia ini dia iringan truk ini nih bikin lama tapi karena di jalur cepat itu gak ada mobil jadi kita aman ini jalur menanjak ini jalur menanjak ada 3 jalur jalur paling kiri itu buat yang tidak kuat menanjak jalur tengah yang sedang dan kanan itu untuk mendahului bagian kuat ya tadi kita di jalur tengah ada arimbi maka kita ambil kiri ternyata kiri ada truk juga yang jalannya lama karena penuh muatan dan menanjak jadi gak kuat dia yang gini lah ngantri ngantri jarak aman baru kita ambil arah jalur yang tengah jalur kedua baru kita jalan cuman gak jauh dari kita nyalip tadi udah mau deket rest area jadi abis nyalip satu siap-siap masuk rest area kita sekarang udah sampai di rest area km 88 rest area ini sebelum rest area km 80 sampai dengan 100 100 ya 90 sampai dengan 100 gimana pada kilometer tersebut sering terjadi kejadian ya rest area ini juga cukup padat banyak yang istirahat ini biasanya gak pakai cone ini nih kita untuk ke arah kanan itu dihalikan dulu ke atas tapi pada saat musim ramai musim liburan itu biasanya dibuka untuk kantong-kantong parkirnya supaya lebih luas kita nyari tempat parkirnya yang enak lah ini juga ada kosong cuma kita di depan aja oke ini dia kosong enak nih penerangannya juga terang di depan dan alfamat kita istirahat dulu disini tidur makan inilah keseruan kita makan bareng pakai menu jengkol oncong ada teri makan rame-rame pakai alas waduh sedap banget dah pokoknya dah malam-malam gini tinggal abis ini ngopi habis ngopi tidur deh aduh pakai tangan mantep banget dah jengkol pula tapi gue gak makan jengkol ya karena temen-temen yang suka jengkol tarinya oncongnya lagi aduh mantep banget dah siap-siap aja deh nanti di hotel asal jangan bau jengkol aja deh kamar kamar mandi tuh jengkolnya aduh balado coy cewek-cewek tuh pada demen jengkol setelah istirahat kita lanjut lagi jalan melanjutkan lagi perjalanan Bismillah kita lanjut perjalanan menuju ke KM 100 moga-moga lancar tidak ada kejadian apa-apa di jalan baik di kita maupun di kendaraan lainnya yuk kita jalan lagi jalur masuk kita jalur kedua untuk bersiap lagi menuju jalur cepat untuk menyalip truk yang di depan ini masih jalan santai kita 80 kondisi udah malam ini jam 2an jam 2 atau jam 3 gitu menanjak lagi jalurnya untuk Datsun Go ini yang dinaikin ini yang gue bawa ini diisi 4 orang dengan ukuran standar berat badannya ya gak ada masalah lah untuk menanjak di jalan ini jalan tol Cipularang ini masih bisa di laju cepat di 80 masih normal-normal aja lah gak rewel gak ada masalah tapi waktu itu gue pernah juga dibawa ke Medan juga gak ada masalah sih cuma bannya aja botak bukan botak benjol malah karena jalannya tidak rata di Medan jam-jam segini jam-jam yang ngantuk harus tetap-tetap waspa adalah untuk nyetir pengkontrasi harus fokus ini motong asal ini posisi jalanan menurun yang ditakutkan ini disini ketika jalanan menurun laju kita padahal udah pelan tapi karena daya dorong menurun itu kecepat kita jadi tidak sadar meningkat nyalipis yang diposisi sebelah kanan kondisinya masih gelap jalannya bagus jadi gak ada masalah penerangan dari kitanya juga cukup it's okay lah nah problem cuaca sendiri pada saat malam ini baik ya jadi gak hujan jadi yang ditakutkan hujan itu kan licin ini gak ada masalah nih pada saat malam perjalanan ini nyantai juga jalannya ini jalannya posisinya menurun kita menghindari deh dari di depan truk kita di selajur kanan tetap berdoa berpasra diri semoga tidak terjadi apa-apa ya masih di jalan menurun di depan itu kelihatan lampu-lampu lampu-lampu dari penduduk sekitar sepi coy kilometer berapa ini ya gak ada jarang banget mobil yang keluar oh iya mobil-mobil travel yang tadi berangkat ketemu di tol layang itu gak ketemu disini ya mungkin mereka udah lanjut terus di entah ngeras dimana dia ya masih lanjut terus jalan yang mulus gak ada perbaikan jalan gak ada perbaikan jalan juga malam ini kiri itu ke arah pastor kita masih lurus ke arah pasir koja sore yang nikir ini bis bariwisata bis marita kiri pastur kita masih lurus bis arion menyalip tip mendali kita nah ini jalannya tadi sempat rusak tapi gak masalah oke kita siap-siap ambil arah kiri ke arah pasir koja sore yang lebih panjang ya kalau gak salah tadi bacaannya sebelah kiri juga ke kiri nanti ada percabangan lagi pasir koja ke arah kiri lebih panjang ke kiri kita lurus ke arah sore yang tol sore yang nah kiri itu ke pasir koja kita masih lurus oke kondisi jalannya menikung gini kayaknya sedang ada perbaikan memang sih kayaknya sih di mapnya ini tol-tol baru ya disini kondisinya penerangan cukup bagus disini jalannya juga cukup juga masih bagus penerangan cukup bagus lah inget tol ini inget kayak tol bocimi kondisi penerangan pada saat malam harinya seperti tol ini kita masih ambil alah kiri kemana itu ya lupa tadi nah dari kiri itu nyalip air rio kalau gak salah kenceng banget tunal portnya juga ajib kayak nantangin gitu dia oke kita udah sampai di tol sore yang tarif tolnya dari tadi kahuripan utama itu kalau gak salah 61 apa 62 gitu apa 63 gitu yuk sekian dulu video kita kali ini lanjut lagi ke video selanjutnya oke bye thank you terima kasih bye Terima kasih telah menonton!